Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada tetap mengudaran bersama MPS yang belum subscribe silahkan subscribe di channel yang mantap ini kawan disini ada berita disadur dari nasiatimes.com ya di sini dikasih judul beredar seruan aksi serontak di berbagai kota Polri bereaksi ingatkan hal ini nasiatimes.com seruan aksi demo serontak di beberapa kota di Indonesia pada esok hari beredar luas di media sosial Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yono meminta agar masyarakat tidak turun ke jalan mengingat situasi kopi-19 yang masih tinggi menurut penuturan Pak Bapak Argo hal tersebut bukan semata-mata melarang masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya Bapak Argo mengingatkan bahwa masih ada opsi lain untuk menyampaikan pendapat yang sesuai dengan situasi seperti saat ini kemudian Bapak Argo menjelaskan masyarakat bisa bersuara secara daring agar tidak menimbulkan kerumunan di masa pandemi kopi-19 bisa dilakukan dengan audensi atau dilakukan dalam bentuk FGD online dan lain-lain tegasnya Jumat 23 Juli 2021 seperti dikutip dari Detik News lebih lanjut Bapak Argo juga menegaskan bahwa pihaknya tentu akan mengamankan warga yang mengganggu ketertiban umum sebelumnya seruan aksi tersebut datang dari akun ad blog politik belajar melalui media sosial Instagram dan WhatsApp mereka mengklaim akan menggelar aksi serentak selama berhari-hari di sejumlah kota yang ada di Indonesia antara lain Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, Brebes, Inramayu, Semarang, Solo, dan Sukoharjo kemudian juga Kudus, Kediri, Surabaya, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Kendari, serta Padang blog politik belajar juga mengklaim pemicu aksi tersebut yakni karena warga sudah marah dan muak dengan situasi saat ini mereka menyatakan aksi tersebut merupakan milik seluruh warga dan tidak tergabung dalam kelompok tertentu nah demikian sadaraku informasi terkait rencana aksi besar-besaran dan itu tadi sudah ditanggapi oleh pihak aparat Polri bagi saya sadaraku memang saat ini dalam masa pandemi memang susah untuk aksi ya turun besar-besaran ke jalan dan mana kita ketahui bahwa aksi ini dilakukan ya agar keinginan warga dipenuhi oleh pemerintah dan memang ini serba dilema ya berbagai cara dilakukan untuk menyampaikan aspirasi ya bisa lewat media sosial ya diskusi di media sosial di grup-grup WA ya di Instagram menyampaikan pendapat bahkan membuat diskusi-diskusi menyampaikan pendapat di live zoom ya bahkan di Youtube banyak bahkan menyampaikan juga pendapat di media-media online namun mungkin ini kurang diperhatikan oleh pemerintah ya maka ditumpulah jalan-jalan dengan cara turun ke jalan maka saran saya kepada pemerintah jika memang tidak menghendaki adanya aksi turun ke jalan karena masa pandemi tolonglah dengarkan aspirasi mereka dan kita-kita semua yang menyampaikan kritikan atau memberi masukan lewat media sosial caranya bagaimana ya mempaatkan ya seluruh perangkat-perangkat pemerintah untuk memonitor media sosial baik itu yang ada di Youtube baik yang ada di Facebook baik yang ada di grup WA baik yang ada di Instagram, Telegram maupun media-media online ya cari di sana ada nggak masyarakat, ada nggak warga yang memberikan masukan ada nggak warga yang tidak puas dengan kinerja dan sebagainya dari situ dianalisa jangan menunggu rakyatmu turun ke jalan dulu karena apa? aksi turun ke jalan adalah salah satu jalan terakhir menyampaikan pendapat setelah semua jalur-jalur lain sudah ditumpu ya kan? menyampaikan pendapat di media online di media sosial mungkin karena kurang ditanggapi atau mungkin nggak ditanggapi dan sebagainya ya maka muncul lah turun ke jalan kenapa? aksi turun ke jalan ini kan artinya sudah suatu pergerakan fisik nah memang efektif kenapa? diliput banyak orang ya disaksikan banyak orang didengarkan banyak orang diketahui banyak orang khususnya yang ada di lapangan yang ada di jalanan nah itu itu aja saran saya jika tidak menghendaki ada aksi turun ke jalan dengarkanlah apa kata saudara-saudara kami para pejuang-pejuang ya yang menyampaikan kritikan dan masukan lewat media sosial kan banyak tuh ada profesor yang menyampaikan pendapat di media ada dokter ya ada aktivis ada ulama ada mahasiswa dan banyak lagi ya aktivis-aktivis senior mereka semua sudah berdiskusi terbuka di media sosial ada yang di youtube ya seperti di channelnya Refli Harun siapa Pak Refli Harun disana banyak tokoh-tokoh dan serang diskusi nah harusnya itu ditangkapi ditangkapi apa maksudnya kalau tidak ya maka pada akhirnya orang-orang akan turun ke jalan dan itu di saat pandemi memang bagi saya di saat pandemi ini untuk aksi di jalanan memang kurang mantap ya karena ini masih covid tapi mau bagaimana lagi menyampaikan pendapat yang didengar kalau di media sosial sudah tidak didengar di media online sudah tidak didengar para tokoh-tokoh memberi kemasukan malah apa di jawab yang tidak enak ya seperti kemarin ada yang mengatakan ya seperti Anissa Pohan atau Pak Mas Aye bilang jangan jual vaksin ke rakyat nah itu ribut lagi orang-orang itu ya yang kayak gini-gini kawan harus pemerintah yang turun tangan jangan anunya jangan pendukungnya pemerintah ya yang pro kontra ini antara oposisi dengan pemerintah jangan orang-orangnya tapi pemerintah langsung yang turun tangan menjawab itu ini saja kawan tetap semangat bagi kawan video ini dan tetap semangat sekali di udara tetap di udara bersama MPS ya jaga persatu Indonesia merdeka dan karya harga mati salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati